Nama gue Uki, dan ini adalah kisah sukses di tempat kerja gue. Pagi, Ki. Pagi, Mas Uki. Pagi, Pak. Pagi, Uki. Pagi, Ki. Pagi, Mas Uki. Eh, Ki. Kok masih duduk di sini? Lah, tempat duduk saya di sini, Pak. Uki, Uki. Jabatan kamu itu sudah saya naikkan. Itu ada ruangan khusus buat kamu. Saya kasih ruangan sendiri di situ, tuh. Ngapain? Masih di sini. Serius, Pak? Dia pura-pura. Gitu. Hah? Pecanda mulu, pecanda mulu. Kamu itu karyawan kesayangan saya. Saya percaya banget sama kamu. Makanya saya kasih ruangan. Jadi, saya mau ngucapin sekali lagi selamat. Terima kasih, Pak. Saya tunggu di ruangan, ya. Iya, Pak. Ki, selamat, ya. Hai, Ki. Keluar, Kak. Ki, selamat, ya. Iya. Sayangnya, semua itu hanya mimpi. Tantasi. Tapi, gak apa-apa. Gue masih punya money. Kerja keras dan terus mau belajar. Oke, Mas Aryo kekeh. Sebagai sosok sukses yang memulai karirnya dari seorang karyawan biasa, hingga akhirnya sekarang menjadi pimpinan perusahaan yang luar biasa, kira-kira tips apa yang bisa Mas Aryo share buat para viewers kita hari ini? Tipsnya yang pertama adalah pilih perusahaan yang bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Dan yang dituju adalah ilmunya, bukan uangnya. Tekuni, amati, pelajari, komit. Tekuni, amati, pelajari, komit. Tekuni, amati, pelajari, komit. Kamu ada noda bakas minyak tuh di baju. Nih. Iya. Gak apa-apa, kamu taburin garam aja di atasnya. Kamu diemin bentar, terus kamu kucek hilang kok. Seperti yang kalian lihat di sini, gue selalu jadi orang pertama yang ada di ruangan ini. Pagi. Pagi, Mak. Cuma kamu cek di situ deh. Tuh, file-nya ada di situ ya, kamu cek dulu. Put, Ren, selesaikan reportnya ntar taruh di meja saya ya. Pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Kopi mana kopi adalah produk kopi baru yang menyiasat anak muda zaman now. Yuk. Kopi mana kopi adalah produk kopi... ...quotable dan meyak. Kopi mana kopi adalah produk kopi baru yang menyiasat anak muda zaman now. Rajin amat, Ki. Masih pagi kali. Rajin itu pangkal pandai. Buat pangkal kaya atau pangkal naik jambatan. Itulah misteri kehidupan. Gue udah jadi karyawan teladan. Lima tahun gue kerja di sini. Tapi belum sekalipun gue naik jabatan. Produk. Kopi mana kopi. Gimana? Sudah siap? Keluarkan ide kreatif kalian untuk iklan kopi mana kopi. Kopi mana kopi. Siapa duang? Saya boleh duang, Pak. Silahkan. Kopi mana kopi adalah sebuah kopi baru yang menyiasat target anak muda zaman now, Pak. Yang pasti bukan seperti kita ini. Jadi menurut saya, kita butuh pengekatan yang zaman now. Dimulai dari sebuah kafe. Di mana ada dua meja bersebelahan duduk dua orang remaja cowok dan cewek. Mereka tidak saling kenal. Tapi keduanya murung dan sedih. Nah lalu datang seorang pelayan meletakkan secangkir kopi hitam panas di hadapan si cewek. Lalu si cewek berkata, Maaf, aku tidak pesan kopi. Kopi itu pahit. Aku tidak suka. Lalu si cowok mendatangi si cewek dan berkata, Tapi hidup itu seperti kopi. Di mana pahit dan manis kehidupan dipertemukan. Terima kasih, Pak. I love it. Pak, mohon maaf, Presentasi yang tadi di-presentasi sama Handi ini Nyirip persis sama punya saya, Pak. Maksud kamu apa? Dia nyuri ide saya, Pak. Ini ada satu cewek duduk di sini. Terus disamperin sama cowok. Nih, cukup, cukup. Kita turusin dulu meeting ini. Nanti kita bicara. Pak, selama ini saya berusaha menjadi karyawan yang baik buat perusahaan, Bapak. Saya memiliki integritas yang tinggi buat perusahaan ini, Pak. Gak pernah saya datang telat ke kantor Bapak. Yang ada saya orang pertama yang selalu ada di kantor Bapak setiap pagi, Pak. Penjilat? Saya tuh gak pengen punya karyawan penjilat loh di kantor saya nih, Ki. Menurut Bapak saya penjilat. Penjilat itu kan? Menaikkan dirinya sendiri, lalu menjatuhkan orang lain. Saya masuk. Maaf, Pak. Saya tadi beliin kopi kesukaan Bapak. Wow. Wenaikkan dirinya, Pak. Enak, Pak. Ini nih, contoh karyawan terbaik. Ker sama bos. Aduh. Yaudah, Pak. Saya kerja lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Oke, 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 oke. Gini aja deh. Kalau kamu bilang kamu karyawan terbaik. Karyawan yang punya intensitas. Integritas yang tinggi buat perusahaan saya. Kamu saya kasih kesempatan. Kamu bikin iklan kopi mana kopi. Versi kamu. Besok kamu presentasi sama saya. Kaya Raya. Kaya Raya. Hidup bahagia. Luar biasa, karyawan. Semua luar biasa. Sekarang giliran sahabat saya luar biasa yang ada di rumah yang akan saya tanya. Apakah tempat kerja Anda membuat Anda semangat dalam bekerja? Sekali lagi saya tanya. Apakah tempat kerja Anda membuat Anda semangat dalam bekerja? Ayo, dengan cuma geleng-geleng. Jawab dengan serius. Apakah Anda merasa tertekan? Apakah Anda sering dimarahi oleh bos Anda setiap hari? Apakah Anda merasa senang dimarahi oleh bos Anda? Enggak. Nah. Nah, apa? Apakah Anda mau mengubah nasib Anda? Ayo. Ayo. Mau apa enggak? Ayo. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau, Pak. Mau, 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 mau. Itu baru karakter sahabat saya yang luar biasa. Caranya cuma satu. Jangan mau jadi bawahan. Anda harus jadi bos untuk diri Anda sendiri. Anda harus berhenti bekerja dan buka pisah. Jadi bos. Saya bos. Saya. 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 Hidup bahagia. Hidup bahagia. Jadi bos. Kaya raya. Hidup bahagia. Jadi bos. Kaya raya. Hidup bahagia. Bos. Kaya raya. Hidup bahagia. Bos. Kaya raya. Hidup bahagia. Jadi bos. Kaya raya. Hidup bahagia. Jadi bos. Kaya raya. Hidup bahagia. Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia. Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia. Maaf, Pak. Ya, Ki. Gimana? Presentasi udah bikin? Sudah, Pak. Bagus. Tapi mohon maaf, Pak. Saya resign. Cukup sudah, Pak. Itu barusan, dia ngomongin judul lalu. Seperti sarannya Aryo Keke, Dengan model nekat, gue belum dikerja. Keluannya. Ki! Habarin ya. Kalau udah sukses. Kalok! Besok-besok, kamu gak perlu stres berangkat kerja pagi-pagi banget. Saya udah berhenti kerja. Yuk. Enggak. Enak. Makasih. Jadi Koko yakin mau buka usaha laundry? Yakin, Mak? Kalau kata Aryo keke, kita tuh harus punya usaha sendiri yang kita suka, Mak. Ya, kalau Mama sih pasti dukung apapun yang Koko lakukan. Yang penting, pertimbangkan dengan matang ya, Ko. Kan gak gampang loh, kita buka usaha bisa langsung sukses seperti itu. Ya, waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Waktu Papa meninggal, Mama lah yang jadi tiang keluarga. Dia bekerja sebagai tukang cuci keliling. Saking miskinnya, gue cuma punya satu seragang sekolah. Dan itu gue pakai setiap hari. Gak baik, kamu yang bilang. Dan Mama selalu cuci seragam gue sampai bersih. Ya, layaknya anak sekolah dasar yang masih suka bermain. Seringkali gue pulang sekolah dengan seragam yang selalu kena tinta, Lumpur, makanan, cat, dan lain sebagainya. Dan Mama selalu punya seribu satu cara untuk menghilangkan noda itu. Ayo sayang, mau kelihatan sesuatu. Seingat gue, gak ada noda yang gak bisa dihilangkan sama Mama. Terus, dikasih jeruk mitis. Makanya, dulu gue menjulukinya pahlawan pembasmi noda. Karena itu, gue jadi tahu bagaimana cara menghilangkan berbagai noda. Dan mencuci adalah kegiatan sakral bagi kami berdua. Setelah dapat pencerahan dari Aryo keke, plus dukungan dari Mama, Gue mulai total menekuni usaha ini. Untuk modal usaha, gue memberanikan diri untuk murah seluruh tabungan gue Dan, jual mobil kesayangan gue. Lalu gue ganti dengan, Best Fabric. Udah bertahun-tahun jadi karyawan, ditindas terus sama bos. Sekarang waktunya, gue jadi bos. Langkah selanjutnya adalah merekrut karyawan. Apalah artinya bos tanpa karyawan? Halo. Halo. Ini dengan Mas Soni. Ya, ini Soni. Ini siapa ya? Iya, Mak. Ini saya dari Laundry Halilita. Sambungnya yang banyak. Kemarin kamu ngirim lamaran kan ke sini? Oh, iya, iya. Nah, besok kamu bisa datang mau wawancara nggak, Mak? Hmm, nggak tahu juga sih, Pak. Kenapa gitu, Mas? Saya tuh nggak yakin saya dituimak aja. Emang orang cadel kayak saya bisa gitu, kok jadi tempat Laundry? Tuh, ngomong Laundry aja susah. Mas, nggak ada hubungannya sama kamu cadel sama kemampuan kerja kamu, Mas. Tapi yang lain pada nggak cadel, Pak. Ntar saya diredekin lagi. Ya udah deh, Pak. Ntar saya pikir-pikir dulu. Ini cara apa nih? Ah, apa yang mau kerja sih? Kamu ngerti kan pake mesin cuci gimana? Hatam, Ko. Hehehe, emang saya ngidamnya busak. Kamu bisa mila-mila jenis pakaian untuk masuk ke dalam mesin cuci, kan? Pakaian? Iya. Lah, ini bukanya servis cuci mobil ini. Yang ngolong begitu yang cucinya pake steam, seneng. Eh, Ko. Ya, Ko. Kalau mau pakaian, Ko mendingan buka bisnis laundry. Kamu tau kan kalau untuk jadi seorang frontliner itu harus ramah? Nggak boleh jutek? Tau. Maaf. Akeran ramah kamu segitu aja. Saya setelah mukanya emang begini dari lahir. Selamat, Johnny. Kamu saya terima kerja di sini. Sebentar dulu, Ko. Jangan langsung diterima. Sebelumnya saya mau nanya. Di kantor ini ada nggak? TV khusus pegawai. What? Soalnya begini, Ko. Saya tuh lagi ngikutin sinetron yang judulnya. Terciduk cinta pelakor karena ada yang melapor. Siapakah yang melapor? Dari episode 1 sampai episode 1987. Saya tuh penasaran, siapa yang melapor? Terus perang, saya mau kerja. Kalau di tempat kerja saya tuh, ada TV-nya khusus pegawai. Begitu, Ko. Ada kan? Ada dong. Bentar ya, Johnny. Halo. Laundry Halilintar. Halo, Pak. Ini Sony lagi. Ini, Pak. Ya, ya. Bapak bakal buka cabang di Depok nggak? Mas, mau saya buka cabang di planet lain pun, Mas. Apa urusannya itu sama kamu? Kalau Bapak buka cabang di Depok kan enak deket rumah saya. Tapi kalau di planet lain, Mas. Saya pikir-pikir dulu deh, Pak. Sampai mana tadi, John? Terciduk cinta pelakor karena ada yang melapor. Siapakah yang melapor? Hehe. Eh. Eh. Gak apa-apa. Serius, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya... Saya ini aja. Lemon. Oke. Thank you. Suka lavender juga ya? Afor it. Hehehe. Ada sama ya, Mbak? Iya. Ini ada beberapa lagi. Mbak? Iya. Kamu itu ada lipstick di ini kamu? Oh. Oh, iya. Kayaknya tadi saya ganti bajunya buru-buru. Jadi kena lipstick. Saya tahu kok cara ngilanginnya gimana? Oh ya? Iya. Pakai kapas, dicelupin ke alkohol sedikit. Terus diusap-usap di bagian lipsticknya. Terus kalau nodanya udah hilang tinggal dikrendem aja air anget. Oke. Thank you, thank you. Sebentar. Ya, Mbak. Semuanya dari 130 ada membernya, Mbak? Gak ada. Oh, iya, iya. Berapa? Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan jadi minta maaf. Justru terima kasih. Udah dikasih tapes. Nanti saya ingat-ingat saya kerjanya di rumah. Thank you so much. Terima kasih, ya. Terima kasih, Mbak. Selamat malam, Mbak. Mas? Kok ngeliatin mulu sih? Kan ceweknya udah pergi, Mas. Mending Mas ngeliatin saya. Ternyata, buka usaha itu gak sesulit yang gue bikin. Yang sulit itu adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan pelanggan. Untungnya, sebagai mantan pekerja kreatif, otak ini bisa diputer untuk mencari pelanggan. Saya berdasarkan pelanggan. Ya, Bu. Iya, Bu. Ini bener dapat cashback 10%? Oh, bener, Bu. Ibu namanya siapa? Maria. Semua, mari kita sambut pelanggan pertama kita, Ibu Maria. Pagi. Pagi, Kak. Pagi. Perlahan, akhirnya usaha ini mulai berjalan. Tantok. Tahap awal pelanggan datang, pakaian akan dikumpulkan, didata, lalu ditimbang. Maaf, Mas. Saya kok jadi bingung ya? Ini masuknya kategori apa? Ini kunci rambut, Mas. Nakal kamu. Apa, anak? Setelah didata dan ditimbang, Tiur akan menghitung berapa jumlah yang harus dibayar, dan kapan selesainya. Ini dua hari lagi udah bisa selesai nih. Hey, you bisa cepat sedikit nggak tulis bonnya? Ay, ini mau buru-buru ke tempat senang. Yuga lihat, ayo lagi ngapain. Hey, hey, hey. Hey, selamat pagi, Ibu. Selamat datang di laundry Halilintar. Dengan segala kerendahan hati kami, ya. Kita berterima kasih banget sama Ibu udah mempercayai pakaian Ibu di laundry kami. Pokoknya kita kasih service terbaik buat Ibu. Ya. Setelah itu, masuk ke proses pencucian. Tapi sebelumnya harus dipila-pila dulu berdasarkan jenis dan warna. Lalu berikutnya dimasukkan ke mesin cuci. Mesin-mesin ini, meskipun belinya second, tetap oke kok dengan daya pengering otomatisnya. Salah satu kelebihan di laundry Halilintar ini, kita nggak pelit dengan detergent. Jadi wanginya jamin semertan. Zonny, Zonny, bisanya kerja kau. Ini celana panjang tiga, celana pendek tiga, kolor enam. Tapi di notetan kau tulis kolornya. Abah kan, abangku todung yang terhormat. Sampai hantu kalau mikir buk pakai logika. Kak kasih tahu, yang namanya orang pakai cana panjang atau cana pendek, di dalam celana itu pasti ada kolornya. Jadi kalau di sini ditulis tiga cana panjang, otomatis ada kolornya. Nggak usah dijelasin. Nah. Coba. Ah. Kelan. Ah. Ada kan kolornya? Nggak usah lama-lama. Setelah itu, pakaian akan di setrika dengan menggunakan setrika uap yang panas. Dijamin, pakaian akan menjadi licin seperti yang baru. Eh, apa tahan ini? Kenapa jadi kayak tarzan gini? Iya, ku. Abisnya ruangannya panas benar, sung padahal. Betul, Koko. Ini siapa bulu ketek saja? Sampai minta dibebaskan karena tidak lalu panas, Koko. Aduh, saya nggak perlu tahu tentang bulu ketek kamu. Dan terakhir, pakaian yang udah bersih, wangi, dan licin akan di-packing untuk dikembalikan ke pelanggan. Tuh, ada oleh-oleh dari Ambon. Makasih. Bo, kan saya sudah bilang, baju sama celana jangan dijadiin satu, harus dipisah. Sudah saya pisah, Bo. Lah, ini masih kecampur, Bo. Masa sih, Kom? Saya lihat, baju semua isinya. Ini jelas-jelas celana. Iya, tuh. Kemarin, saya lihat baju. Setelah itu, Londrian udah siap diambil sama pelanggan. Hei. Mbak, ambil ongai dong. Atau, kita juga bisa antar kok ke pelanggan, bergantung permintaannya. Si Toto kemana, John? La, 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 la. Tumben-tumbenan sampe nanyain Toto. Kangen ya sama Toto? Enggak sama Toto? Amit-amit. Belah rambut aja kayak gedung DPR. Kenapa si Toto? Itu cucian Bumiya dari tadi gak nyampe-nyampe. Bumiya-nyanya marah-marah sama saya. Katanya mau nuntut tempat kita. Lebay. Mogok lagi, Toto. Iya, Toto. Tapi tenang. Saya langsung mesen ojek online. Buat nganterin laundry ke rumah Ibu Mia? Bukan. Buat beli bensin. Tok, kamu sering banget loh motornya kehabisan bensin di tengah-tengah jalan. Kamu kalau ngisi bensin seliter-seliter apa? Iya, kan biar hemat. Biar hemat apanya, Tok. Yang ada, kamu ngabisin duit keliling-liling buat nyari bensin. Paham gak? Paham kok. Lagian mana ada sih orang ngisi bensin cuma seliter-seliter, Tok. Emang harusnya berapa liter, Kok? Dulu, waktu gue jadi karyawan, gue sering banget komplain kelakuan bos gue. Sekarang, giliran gue jadi bos, gue baru sadar ternyata karyawan itu banyak yang ngeblek. Tiur! Tiur! Halo? Heheheheh! Kamu pikir kamu sayatan apa? Gak keliatan. Kenapa kamu telat lagi, Ujang? Maaf, Kang. Tadi teh, angkot saya nabrak tiang listrik. Ya? Tiang listriknya baik-baik aja, kan? Alhamdulillah, Kang. Jangan diulang lagi, loh. Halo, Pak. Selamat pagi, Londri Halilintar. Aduh, susah banget ya ditelepon dari tadi. Ay, Ibu Sinta. Ay bisa bicara sama bos? Saya sendiri, Bu. Ay mau komplain nih. Kemarin ay telfon ke tempat U. Minta delivery, tapi ditolak. Padahal kan cucian ayo 9 kilo, Tok. Ay gak masalah sih kalau gak mau nganterin yaudah. Cuma cara ngomongnya itu, yang kurang ajar. Masa dia bilang, gak bisa. Emangnya Ibu yang punya laundry? Ay kan tersinggung ya. Ibu punya karyawan tuh mesti diajarin sopan santun, tau gak? Banyak yang bilang, kalau bos itu tingkahnya bodoh dan nyebelin. Itu pasti karena mereka belum ngerasain jadi bos. Punya anak buah yang bodoh, itu lebih susah daripada punya bos yang bodoh atau gila. Tiur, kamu kok disini? Saya kan pegawai disini. Kok lupa? Bukan itu, ini kan belum jam istirahat. Di dalam gak ada orang loh, Tiur. Ibu ini kemana? Emang saya bapaknya Johnny? Tiur, Ibu Sinta tadi telpon marah-marah dia komplen. Oh, melampir. Kamu jangan sekali-sekalinya ngajakin pelanggan itu berantem, Tiur. Kamu gak bisa marah-marahin pelanggan terus. Kalau kamu selalu ngajakin mereka berantem, ya mereka akan kabur. Kamu paham gak sih? Kalau mereka kabur, saya akan bangkrut. Nah, kalau saya bangkrut, saya mau gaji kamu pakai apa? Pakai sendal jepit. Ya gak mungkin, kan? Kamu tuh belum pernah dengar pelanggan itu raja, ya? Ayo tobat, Tung Tiur, sebelum saya bangkrut. Iya, Deko. Lain kali, saya bakal pelakukan pelanggan kayak raja. Ini ada oleh-oleh dari Ambon. Makasih, Mbak. Yuh, barangkali, Koko. Jangan. Ampon. Johnny! John? Ya, kok? Masuk dong, John. Sini. Ada apa, kok? John, ini kenapa nota-notanya aneh ya? Ini jumlah kilauan sama harganya, kenapa gak cocok? Coba saya lihat. Kok? Ini kan memang dikasih diskon. Coba aku lihat. Loh, kok bisa? Tidak. Siapa yang kasih diskon? Tiur. Tiur. Tolong kamu jelasin ke saya. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Emangnya kita ada program potongan harga? Gak ada. Terus kenapa kamu kasih diskon? Dia yang minta. Terus kamu ngikutin? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Ya kalau raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Kan dia rajanya. Eh, Kang Yayan. Mau laundry lagi, Kang? Wajar. Tiur, diskon lagi dong. Mas Yayan, sorry nih mas. Di sini kita gak ada diskon-diskon. Jadi gembel dong saya nanti kalau tiap hari diskon. Kang Yayan, Tiur bisikin ya. Mempekerjakan karyawan itu gak bisa hanya dilihat dari keterampilannya. Yang paling penting, sifatnya. Koko. Apa? Saya mau minta izin, Koko. Kenapa kamu? Kata dokter, saya harus istirahat barang tiga hari, Koko. Soalnya, gejala tipis. Studium dua, Koko. Aduh. Studium dua. Eh, Koko tidak percaya? Ini saya bolsuran. Kenapa tulisannya spesialis kulit dan kelamin? Koko tenang, Koko tenang. Saya akan ruben, spesialis tipis. Tenang, Koko. Ini kaos kaki saya kenapa bisa ketuker ya? Beda lagi warnanya. Ini kaos kaki kamu ya? Bau lagi. Dicuci gak sih kaos kakinya? Sebenarnya kalian bisa kerja, Pak Kaga? Profesional kalau kerja di sini, tahu gak? Pakai ijasa. Susah orang kalau ijasanya daun. Kalau orang tua lagi ngomong, dengerin. Jangan bengong aja begitu kayak ular makan kodok. Masa dalam laundry gue? Lo liat nih, lo liat nih. Dalam laundry gue masa ada celana dalam begini? Liat nih celana dalam. Ini bukan celana dalam bini gue. Ini celana dalam kampret kalau kecilnya segini. Gue mau diceraiin dengan bini gue nih gara-gara ini. Dengerin ya. Saya teh sebenarnya lebih mau nyeraiin suami saya. Kalau ternyata yang pakai celana dalam itu ya suami saya sendiri. Lagian mikir atuh ya kalau liam teh ya. Masa iya saya punya kayak gini? Emang sih mau naik ojek online? Hah? Iya. Maha sih. Ini gimana caranya saya mau pergi ke pesta nanti malam kalau baju saya kayak gini? Liat! 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 Saya suruh bolong. Hah! Saya gak mau tau ya. Kalian harus ganti rugi. Mau tau gak hariannya berapa? Tau gak? 5 juta! Mulai hari ini saya akan bersikap lebih tegas sama kalian. Saya buat sistem 10 poin. Setiap orang yang berbuat kesalahannya saya kurangi poinnya. Kalau sampai poinnya habis yaudah saya keluarin. Kalau ada kerusakan ya pada barang customer bukan cuma poin kalian yang saya kurangi kalian ganti rugi. Assalamualaikum. 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 Kang, saya teh mau minta maaf. Tadi teh angkot saya masuk jalur busway terus ditilang sama pak polisi. Ujang kemarin angkot kamu nabrak tiang listrik. Kemarannya lagi masuk ke dalam kali. Kemarannya lagi nabrak truk kopasus. Ini yang salah tuh angkotnya atau kamu? Saya mah gak tau apa-apa Kang. Mungkin Akang bisa tanya sama supir angkotnya. Selamat, Ujang. Kamu karyawan pertama yang saya kurangi poinnya. Dari dulu Mama tuh tau kalau Koko itu kan pekerja keras. jadi jangan Koko jadikan materi atau jabatan itu sebagai ukuran kebahagiaan Koko. Mak, kalau begitu Koko gak akan pernah bisa bahagia. Mama yakin Koko pasti bisa melewati semua. Yang sabar jangan cepat putus asa ya. nama Koko selalu ada dalam tiap doa Mama. Makasih, Ma. Itu mesin cuci rusak, Ma. Iya, udah lama. Mama kalau nuci pake tangan lagi. Kenapa kamu ngomong sama Koko? Nggak apa-apa. Mama suka. Aduh. Maaf. Maaf, Ma. Koko kurang perhatian sama Mama. Koko jangan khawatir gitu sama Mama. Koko beli mesin cuci baru. Mama gak boleh cuci pake tangan lagi. Ma. Koko gak mau kalau Mama capek. Koko jangan gitu, Ah. Gak usah khawatir banget sama Mama. Koko sayang banget sama Mama. Koko akan lakuin apapun biar Mama bahagia, ya, Ma. Mama juga bangga punya Koko. Mungsik. Mutter kurang. Mungsik. Pada la да, ko aç. Hei, kamu tau di seberang ada yang mau buka lontri juga? Enggak kok. Ada! Abol kan, nak? Sepertinya mesin-mesinnya canggih kok. Mas, yang punya udah dateng belum? Makasih mas. Loh, kamu? Kamu ngapain disini? Kamu kerja disini? Iya. Eh, inilah nendiri saya. Eh, dari kemarin kita belum kenalan. Saya Agustina. Oke. Jep. Jep. Loh. Jep. Jep. Mbak. Hei, tau. sebenernya saya kesini cuma mau nanya apa alasannya bikin usaha di sini maksud saya kan di seberang tuh udah ada usaha yang persis sama kayak usaha ini ya kan Iya tuh usaha saya Oh itu itu punya kamu iya nice maksudnya secara etika bisnis ini nggak etis dong eh nggak etis gimana ya maksudnya maksudnya ini jadi saingan bisnis yang nge-sehat dong mbak gimana ya ya menurut saya sih kalau kamu pede sama jasa sama servis yang kamu punya mestinya kamu nggak perlu kepatir bersaing sama saya nih ya minimarket aja sekarang itu banyak banget tiket-tiketan juga nggak apa-apa di pasar juga kayak penjual sayur kumpulnya penjual sayur penjual buah kumpulnya penjual buah it's fine kecuali kecuali kamu nggak yakin sama usaha kamu sendiri ya oh saya yakin kok sama usaha saya saya yakin ya udah terus kamu takutin apa udah gini deh daripada kayak gini mendingan kita bersaing secara sehat aja oke oke nah ngajar pelanggan kita pada pindah ke situ semua kangen yang ganteng juga pindah kesana hancur hatiku apakah anak yang cantik-cantik juga pada pindah ini itu mbak-mbak SPG nya macam suruh kali lah aku tengok hei kalian pada ngapain sih disini kok ini yakin mereka enggak bakalan curiga kalau sampai ketahuan bisa mate saya nggak apa-apa John ini teh demi kebaikan bersama apa mantap 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 minum ni jumlah ini benar-benar gila benar-benar gila ini kok apanya yang gila jadi kok temen-temen pas saya mau masuk laundry sebelah itu sudah dibukain pintu sama cewek-cewek cantik yang cantiknya bak malek beda banget sama cewek kita disini resepsionis kita disini itu sudah cerdas nggak cantik terus-terus terus yang lebih gila lagi nih temen-temen selain cewek-ceweknya cantik itu cowok-cowoknya itu ganteng-ganteng banget badannya bagus alias atletis banget nggak kayak cocok disini anyep terus lanjut-lanjut bentar kok ini ngomongnya sebarangan ini tiur lanjut dan mereka semua berkelas banget kok resepsionisnya saja pakai tablet kok nggak tulis tangan kayak kita terus udah gitu kok saya tuh diajak torkeliling melihat tondri mereka gila kok mesinnya tuh baru semua dan canggih-canggih katanya sih mesinnya buatan Jerman nggak kayak mesin kita udah bikinan Korea Utara bekas lagi iya iya udah terus cerita aja nggak perlu ngejelekin wangnya kita juga terus ruang setrikanya rapi dan dingin banget nggak ada tuh karewanya kayak ketersen kota pokoknya kok disana itu semua serba canggih terus pekerjanya semuanya kulit kerjanya giat rajin beda banget nggak kayak kita baru aja usaha gue mulai jalan masalah baru timbul nggak jadi karyawan nggak jadi bos hidup gue kayaknya penuh dengan masalah Bu Maria pagi Bu pagi silahkan silahkan ya si selamat pagi ibu selamat pagi kita punya banyak orang musuh di dalam silahkan kita harus melakukan yang namanya inovasi kalau kita mau ngalahin laundry yang diseberang asur yang namanya servis pada pelanggan harus kita tingkatkan siap kita harus lebih cepat iya ada yang minta kami bantu sudah kami akan memberikan servis perempuan cepatan memuaskan Karena bagi kami, pelangganku adalah raja. Saya gak peduli mau mereka secanggih apapun. Kita harus lebih cepat. Mereka mau mengatakan kalau mereka cepat gilat, maka kita harus cepat gilat. Beragai! 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 Lihat! Lihat! Beragai! Ayo, 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 ayo! Ini siap! Ini siap! Satu, dua, tiga, pulang! Kamu menang! Ayo, 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 ayo! Nah, ini jelaskan. Selama ini bawa pikir koko orang Ambon. Ini kok oleh-oleh dari Ambon. Kadang-kali koko jangan. Matas aja, Mbok. Pakaian sering ketuker. Makasih, Jagu. Siap sekarang? Ya. Satu, dua, tiga! Beragai! Beragai! Ayo, 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 ayo! Bu! Nyebelin banget tuh orang. Nyerang. Udah, kita gak usah peduliin mereka, Bu. Biarin aja. Dia itu ngeremein saya, tau gak? Salah dia. Bahkan orang tua saya yang ngeremein usaha ini aja saya lawan. Apalagi cuman si Reset. Siapa, Bu? Si Reset. Eh, Kang Yayan. Seneng banget ngeliat Kang Yayan kesini lagi. Iya, Nid, Yur. Katanya lo dari kamu jadinya cepet sekarang. Wajakku. Yur bisa aja. Papa-papa, ibu-ibu semuanya. Hah? Ha? Kita gak kasih kalau du sifat jelas. Sudah iya, menyambut Ramadhan. Kami mengadakan diskon 25% loh. Ayo, papa-papa, ibu semuanya. Buruan, bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya. Untuk kalian semua. Ayo, buruan, papa-papa, ibu-ibu. Ini yang namanya persaingan bisnis sehat. Mau perang-perangan diskon terus. Ini usaha-usaha saya ya. Jadi terserah dong saya mau ngapain. Mampung lagi di momen suci kayak gini emang salah. Kalau saya mau berbagi. Ngerti saya. Tapi saya yakin. Kamu buka usaha ini juga cuman sekedar nyoba keperuntungan kamu doang, Mbak. Buat saya ini hidup dan mati saya. Mau usaha kamu jalan atau enggak, saya yakin itu enggak bermasalah bagi kamu. Mau ada penghasilan atau enggak, itu juga enggak apa-apa bagi kamu. Kamu ada penghasilan lain di luar sana. Ini satu-satunya buat saya. Tolong. Jadi kamu pikir saya buka usaha ini cuman mau main-main aja gitu? Emangnya saya mesti gaji karyawan saya ini semua pake apa? Pake daun. Mau cari daun di Jakarta sekarang juga udah susah, Mas. Udah beton semua tuh, lihat. Saya enggak ngebalas daun di sini, Mbak. Kamu jangan ganti tokik. Eh, Mas Yayang. Oh, kemana, Mas? Sorry, kok. Namanya juga anak kos. Masih fakir diskon. Dasar kami Yayang peganganan! Eh, kalian merasanya enggak sama kuku kita? Ini ada cewek cantik. Bukannya dipacarin malah diajak perang. Asli lah, eh. Ya, itulah kenapa si Koko jomblo. Eh, eh, eh. Kita tuh kalau lawan perempuan, pasti perempuan selalu menang. Karena perempuan dari dulu itu selalu betul. Ini sudah terjadi dari zaman Romeo and Juliet. Ken Aro, Ken Dedes. Yakomina Donatus. Sudah terjadi semua. Pak, pak, mohon maaf nih. Itu Yakomina Donatus siapa ya? Itu saya punya tetangga di Papua. Iya. Bah. Eh, eh, eh. Kalian ini. Koko ini lagi berjuang untuk kita-kita. Malah kalian ingat. Kalau mbak sih. Kasian ya, Koko. Emangnya kalian enggak kasian sama Koko. Koko. Nih, tagihan listrik, air, telpon udah pada masuk. Sama ada tagihan servis mesin cuci kemarin belum dibayar kok. Makasih, Tiyur. Saya duluan. It's okay, enggak masalah. Dalam dunia usaha itu orang emangnya persaingan biasa ya. Enggak perlu dijadiin personal kayak gini sih. Maaf ya, mbak. Usaha ini bagi saya personal, mbak. Saya enggak mau usaha saya rugi. Cuma gara-gara cewek tajir, manja, seperti kamu. Yang palingan bikin usaha cuma untuk gaya-gayaan. Mohon maaf, mbak. Kamu bisa nilai saya kayak gitu dari mana? Emangnya kamu pikir kamu tahu saya? Jangan-jangan kamu ini cuma cowok diskriminatif yang menesteritapkan bahwa semua perempuan itu enggak bisa bikin usaha sendiri. Perempuan itu bego gitu. Mbak. Kamu pikir kamu hidup di zaman apa? Jangan bawa-bawa diskriminatif atau stereotip atau apa itulah. Ibu saya juga punya usaha. Tapi dia punya etika kalau kerja. Oh. Anak mami toh. Ya udah, jangan sedihnya nangis. Kita lihat aja siapa yang menang di antara kita. Saya, si anak manja. Atau kamu, si anak mami. Capa yang menwekannya? Tidak mami. Tidak mami. Tidak. Mbak ini bener ya, promo 22% tanpa lama Woi, kau pun kayaknya sudah gila Fiks, tuju, dikira dia tenaga kita tenaga mesilap Jangan puluh kagaknya ayah, sampai aku tunggu Ini makanan buat kalian, selamat buka puasa Orderan kita masih banyak banget loh Pokoknya sesuai janji semua harus selesai ya, tepat waktu Kalau sampai harus lembur, ya mau nggak mau kita semua lembur Pernah nggak ya Koko mikir, kalau kita tuh udah kayak bulu keteknya si Candy Sudah kuncup, basah, letoy, nggak ada tenaganya Bah, kenapa jadi bulu ketek, Candy kau bawa-bawa Jadi hilang nafsu makan gue nih Eh, saya juga hilang nafsu makan nih Hei, kenapa kamu ikutan jijik? Hei, kalau saya jijik dengan bulu ketek saya sendiri, kenapa? Tidak boleh? Ah, bulu ketek lagi, bulu ketek lagi Wih, ada yang lembur Kerja nggak usah terlalu diporsir mas Rezeki nggak kemana, bye Si Cici perhatian itu sama Koko Perhatian apa? Nyindir dia tuh mas Nggak percaya aneh ini Eh, cewek memang begitu Tuh, saya kasih tau nah Kalau kau mau biar kayak di FTV-FTV Kau pake nih garobaku Pas dia lewat, kau tabrak Hei, habis itu baru Baru apa? Masuk rumah sakit lah ya Ih, berharap jadian Masuk rumah sakit lah Dalam rangka menyambut lebaran Kami akan memberikan harga khusus Kami akan jamin lebaran anda terbebas dari noda Insya Allah lebaran anda menjadi bersih dilahirkan kembali Kho Beneran nih kho Karyawan yang bakal lebaran gimana kho? Udah biarin mereka libur Berarti kita bakal kurang tenaga dong? Saya turun tangan Kho Tok Pelan-pelan kalo jalan Nggak bisa Aku harus kejar target Total 6 piece Bener ya? 6 piece Udah itu aja? Udah itu aja Sebentar ya Saya taruh belakang Makasih pak Itu ada pewangi baru ya? Pak Ya Ada bisa dibantu? Saya mau nanya pak Wangi lavender ada nggak? Lavender nya kosong Ada ocean cross Ada ocean cross Ya boleh Eh kamu Sepertinya kamu susah bawanya ya? Boleh aku bantuin? Tidak usah beli Tidak Tidak Bisa kok Oh Gadis Bali Ada Tidak Tidak Tuh Kan Ini jujur nih ya Tapi kamu nggak boleh marah Aku tuh sering liat kamu loh di sebelah Aku tuh liatnya dari jendela penasaran gitu pengen kenalan sama kamu Cuman aku nggak berani Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Kamu kan tau Bos kamu sama bos aku tuh nggak cocok Alias lagi gencatan senjata Gimana mau berani? Ya yang nggak cocok kan bos kita Kita rakyat jalan kan nggak usah ikut ikutan Biarin aja mereka Bener kata kamu Setuju saya Kita tuh memang cocok Cocok gimana maksudnya? Maksudnya kita tuh cocok buat temenan Temenan Tapi kalo kita sudah temenan kamu kasih nomor kamu ke saya ya Soalnya saya sama temen saya Temen saya punya nomor saya Saya punya nomor temen saya Logika kan? Iya kan? Eh Nomor kamu berapa? Kamu tap time Kok Tahu nggak kok Ternyata Bos laundry sebelah itu nggak sejelek yang koko pikir Dia itu bangun usaha laundrynya itu Dengan hasil jeripayah dia sendiri kok Sama kayak koko Bu, bu, bu Karena gosip bu Ternyata Si koko Bikin usahanya Sampai ngejual mobilnya bu Cuman ya itu kok Dengar-dengar Usaha laundry dia tuh ditentang sama keluarganya Bahkan nguras tabungannya bu Koko Koko Tahu nggak kok kenapa dia ditentang? Karena dia nggak mau nerusin bisnis keluarganya kok Akhirnya yaitu kok Dia dimusuhin sama keluarganya Makanya koko tuh nggak mungkin kehilangan usahanya bu Karena cuman itu satu-satu yang dimikin sama koko Coba koko pikir pake logika Ini keluarganya sendiri loh kok yang musuhin Mana dia anak yatim lagi bu Harus kasih makan ibunya Ngidupin ibunya Kasian kan Ibu kasian nggak? Jadi bu, kalo koko ini sampe bangkrut Dia bakal jatuh miskin bu Bakal jadi gembel Terus nanti ibunya dikasih makan apa? Batu gitu Untuk itu kok Dia mau buktiin ke keluarganya kalo dia bener-bener serius sama usahanya Dia nggak mau bergantung sama keluarga Cuman ya itu kok Dia itu sekarang dihina-hina pekerjaannya kok Coba koko pikir pake logika Ini yang hina-hina tuh keluarganya sendiri loh kok Ya bener Kamu kenapa tiba-tiba jadi perhatian banget sama si koko sih? Ini kamu tau ceritanya dari mana? Kamu tau ini semua dari mana? Aduh bu Bu Susi belum saya cuci bu Enggak maksudnya cuciannya bu Susi belum saya cuci Jadi harus saya cuci dulu misi bu ya Abul kan aku Oh.. Saya lupa harus kasih cucian ke Bang Todung kok Oh.. 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 Bang, abang ngerasa gak sih bang, kita semua disini udah kayak zombie, kerja kayak gak ada nafas. Betul itu. Astagfirullah. Eh Ujang, eh gendut. Berapa kali gue bilang sama lu, weh. Eh, ini pakaian kalau belum tering bener jangan ditaruh ke ruang setrikaan. Bah, bukan aku itu. Cudang kali. Loh, kok saya bang? Abang jangan asal tuduh aja bang. Eh, pada kafrika. Pakaian kalau masih basah macam begini, kalau kau taruh di ruang setrikaan, kita setrika. Jadi bau macam kau. Bang Padung, baru saja saya dikomplek sama Bu Ira. Nih, di nota saya tulis kemeja tiga. Tapi yang diterima Bu Ira cuma dua kemejaan, satu kemeja mana? Itu kau kali yang salah. Kan selalu kau yang salah menghitungin dulu. Eh, sini. Gue kasih lihat ya. Ah, disini ditulis satu bed cover. Lah memang satu. Bah, kecil kali otak kau. Itu isinya yang enam. Satu bed cover, satu spray, dua sarung bantal, dan dua sarung kuling. Apakah nak Bang Todung? Seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Udah pada tahun namanya satu set bed cover itu ada satu bed cover, satu spray, dua sarung bantal, dua sarung kuling. Enggak usah dijelasin pake logika otak samprian yang kecil. Tetap saja harus kau tulis jumlahnya berapa bigi. Masa kau aku suruh tebak-tebakan sama otaknya Cilkawi itu setiap kali ada bed cover set? Kan gak semua orang pake sarung guling. Enggak usah ngotak sampian itu. Koh, motornya si Toto tabrakan, Koh. Toto gimana? Cuma lecet-lecet katanya, Koh. Tapi motornya rusak. Cucen-cucen yang diantar juga ada yang kotor, ada yang rusak. Toto sama Johnny, Koh. Itu, gelut, Koh. Gelut. Gelut apa sih, Mbok? Itu berantung, Koh. Ayo. Koh cepet, Koh. Tio, kamu urusin, Toto. Iya, iya, iya. Saya kasih kempes, Koh. Jarin, Tointed. Jarin, Todong. Jarin, Todong. Jarin, Todong. Jarin, Todong. Semua, pergi. Hei, berhenti. Apa-apahan ini? Semua jadi hancur begini. Siapa yang menanggung ini semua? Saya capek-capek bangun ini tempat. Kalian hancurin aja. Tidak! Kok Bu Moldi dateng marah-marah kok? Kok ini gimana ya? Kenapa jadi lecek gini ya? Biasanya gak pernah kayak gini loh, saya kecewa, jujur saya kecewa banget! Aku beli baju ini tuh mahal banget loh! Ini tuh baju aku beli waktu diskon 90%! Sekarang pienyu, Bo! Udah gak diskon, berarti kan aku gak bisa beli! Ini pengawannya bisa kerja, Pak! Kalo gak tutup aja di laundry-nya? Pusing deh kepala saya, baju-baju malam saya semuanya rusak! Koko tolong jelasin jangan diem aja! Ini tuh gak lo tau saya! Pokoknya saya, kita kasih rugi ya! Kenapa ya gak terima? Besok jangan terima orderan dulu Kita selesain aja apa yang masih ada Sekarang kalian pada pulang aja Istirahat Saya tau kalian semua pada kurang istirahat Setelah itu Laundry akan saya tutup untuk sementara waktu Sampai nanti saya kabari lagi Iya, Bu Maudi Saya sekalian boleh minta nomor rekening ibu gak, Bu? Saya ganti rugi semuanya Ya, semuanya saya ganti rugi, Pak Bu Saya gak akan lari Koko Koko tolong jangan Koko tolong jangan Koko tolong jangan Koko tolong jangan Jangan supong orada Aku, aku minta maaf Kalau kerjanya aku banyak kurangnya Aku tahu kalau aku orang baik Karena ada aku zaman sekarang Mempekerjakan aku tua rapun seperti saya Aku doa Mudah-mudahan laundry koko Cepat buka lagi Buah nih hati-hati Pokoknya yang ada buletannya buat gue Apa-apa yang nanti gue dapet Jadi gue cabut ya Yaudah siapain Cepat Cepat Sukses Masa makan masih di warung Kerja dimana sekarang? Gini bro Iya gue makan di warung Tapi setidaknya kerjaan gue sekarang gue memerintah orang Gue udah gak diperintah lagi kayaknya Gimana ya? Sukses Sukses Mendingan gue dipilih orang Bisa makan enak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Ini sih, Bu. Minta tolong tanda tangan. Nih, ya. Makasih. Ren, itu karyawan di depan udah pada masuk belum sih? Belum ada yang masuk. Cuman kokohnya aja sendiri. Oh. Kasian tau, Bu, si kokoh. Kayaknya dia ngerjain semuanya sendirian. Nggak kebayang, dia beli makan siangnya juga sendiri, Bu. Biasanya kan anak bu hanya yang beliin mie ayam di ujung jalan sana tuh. Ya, terus maksudnya? Ya, nggak kenapa, Bu. Sekilas info aja. Siapa tau. Siapa tau apaan? Siapa tau ibu mau beli makan siang buat Koko. Ihi, ihi, ihi. Urusan amat saya. Pikirin makan orang sok kayak gitu. Sorry, ganggu. Tadi aku abis beli mie di warung sebelah, terus bawain kamu juga. Dalam rangka? Dalam rangka, aku taro sini aja ya. Jangan lupa dimakan nanti. Kenapa kamu harus repot-repot? Karena, ya, aku taunya kamu... Ya pokoknya gitulah. Aku balik dulu ya. Bye. Bentar. Ya? Ada bekas pemain karet di rok kamu. Ya, ini lengket banget deh. Juh. Cara paling gampang adalah kita taruhin es batu di atasnya. Nah, kayak gitu. Nah. Udah, tungguin beku. Tunggu. Blip, aku berhasil tau ngomporin ibu buat beli makan siang buat koko. Bentar, kamu rati. Rencana ini semua berhasil gara-gara kamu rati. Kalau gak ada Blijoni juga rati gak bisa apa-apa. Ya Allah. Berikan kelancaran, ya Allah. Amin. Amin. Bukan. Nah, udah beku. Terus kita pakai tangan kita. Wow. It works. Copot kan? Sisa-sisa ya. Kosong, pelan-pelan. Wow. Kamu bisa tau cara ini dari mana? Namaku. Oh. Terus-terus, Mama, kamu ada tips apa lagi? Jadi, kalau kamu mau mutihin baju secara tradisional, kamu bisa pakai air bekas mencuci beras, terus kamu masak sampai mendidih, terus kamu rendam tuh baju yang udah kuning, ke dalam air itu. Oh ya? Wow. Gak heran kenapa kamu bisa buka laundry kayak gini ya. Ternyata inspirasinya kamu dapat dari Mama. Dia pasti bangga banget sama kamu sih. Kok jadi nih, Yom? Aku gak salah ngomong kan? Permisi. Permisi. Pak Sastro. Siang kok? Tumben sepi amat? Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya mau laundry. Ah, maaf, Pak. Saya ini amat... Bentar, bentar, bentar. Ayo, bawa masuk. Pak, mohon maaf nih. Memang untuk sementara laundry saya lagi tutup nih, Pak. Tutup? Iya. Terus kokoh itu pasang pengumuman lebaran spesial, maksudnya apa? Padahal saya udah janji loh waktu itu sama Tiur mau bawa orderan cucian dari perusahaan saya. Kok gini caranya, saya bisa diamuk bos saya nih, Kok. Saya ngerti, Pak. Tapi memang untuk sementara waktu nih laundrynya lagi tutup, Pak. Kebetulan semua para karyawan saya lagi pada... Pada istirahat tadi, Pak. Tapi sekarang udah saya pergi lagi, ya kan? Betul, betul, Pak. Kita semua ini karyawan laundry halilintar, siap ikirnya dan mematuhi, Pak. Gatuh, Pak. Bangzai. Merjengkang. Iya, Pak. Kayaknya si Koko tadi cuma lupa aja kalau mulai hari ini. Udah bisa terima order lagi. Nah, gitu dong. Bagus itu. Lebih bagus lagi gimana langsung kita kerjain tadi. Cepat, cepat, cepat. Bawa masuk, bawa masuk. Bawa, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Tanya. Terus, Pak. Tuh, namanya juga rejeki enak soleh. Nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Hati-hati, ya. Iya, Pak. Hati-hati. Tuh, tunggu apa lagi. Mbok ngerti. Mau maju, ragu. Mau mundur, udah terlanjur, sayang. Eh, kau ni. Eh. Ada apa? Enggak sih. Kamu udah makan belum? Hmm, belum. Aku mau ajak kamu makan. Oke. Makasih ya, Agustin. Buat? Kamu bener. Waktu kamu bilang, sebenarnya yang memberikan aku inspirasi itu mamaku. Kamu tahu nggak selama ini aku tuh kepatok sama Aryo Keke? Yang motivator itu? Iya. Kamu tahu nggak sih? Itu kan programnya di TV kemarin baru diberhentiin. Hah? Iya. Jadi selama ini dia tuh cuma copy-paste, kata-kata dari para pakar ekonomi, terus dia pelintir kiri-kanan, dikasih ke orang-orang. Serius? Iya. Bego banget aku. Lumayan. You're so lucky. Kenapa emangnya? Kamu tuh punya mama yang selalu support kamu, selalu dukung kamu. Suatu hari. Suatu hari kamu pasti bisa bikin papamu bangga. Berasih. Selamat menikmati. Doa buka puasan dulu. Laundry ini bukan cuma sekedar usaha buat kami, tapi keluarga buat kami. Oke, ayo. Kalau buka hal dengan yang manis. Apa arti? Sudah buka pakai air. Saya kek manis kayak kurma. Ya warna aja kurma, rasa kayak obat pahit. Adal di payah kumbuh lucu. Nanti kamu udah bisa telfon diri kan? Tomi, mereka datang kan? Ririnya masih sakit, Bu. Tominya juga baru bisa balik dari kampungnya besok. Tapi saya lagi coba telfon yang lain kok, Bu. Ya, tapi mesin cuci aman kan? Mesti dipakai semua. Mesin cucinya belum selesai di reparasi. Spare party baru bisa datang besok dari luar. Ada apa ini? Papaku. Papaku, dia... Dia... Dia nguji aku. Aku tiba-tiba ditunjuk buat ngerjain perlengkapan tempat tidur semua hotel-hotelnya dia. Ini banyak banget. Ini dia sengaja. Dia sengaja banget bikin aku tuh nyerah. Kamu jangan tolak. Buktiin ke papa kamu kalau kamu mampu. Gak mampu, Ki. Ini tuh banyak banget. Ini besok dateng lagi. Gimana kalau aku bantu kamu? Kalau kita ngerjain bareng, semua bisa selesai lebih cepat. Partner. Ya, partner. Ini udah selesai, taruh peruang pres. Terus ini udah kamu pisahin kan? Langsung proses ya. Hei! Dibantuin saya. Just make sure semuanya dicuci yang bersih. Siap, Bu Agus. Agustina. Siap, Bu Agustina. Ya. Bo, kalau yang tidak dilupet. Mantap. Mantap. Amang-anggap. Eh, kuda poniku. Klinciku. Belinya di sini juga. Belinya mau lewat. Lewat dah duluan. Gak bisa gitu. Perempuan saja dulu. Kamu saja dulu ya. Gak apa, Beli. Lewat dah duluan. Abo, kanak. Di mana-mana, ladies first. Jadi, kamu dulu ya. Woy, tukang besi. Duluan, duluan. Cepat sini orang bukirnya. Tahu lu. Banyak bet gaya lu. Gilain juga lu. Nanti buru jalan. Lampu hijau nih. Tuh. Teman-teman saya sudah marah. Kamu saja dulu ya. Tolonglah, Beli duluan dah. Hei. Cepat sini. Madura, Madura. Papua, Papua. Kok? Gawat kok. Yang ini sudah dicuci. Tapi nodanya gak hilang-hilang. Kamu udah cuci dua kali belum? Lebih kok. Malah mau diambil lagi nih. Wah, ini memang susah. Ini kayaknya pasti papaku sengaja deh. Kalau tidak mengenai standar, usaha laundrymu akan saya tutup. Bagaimana? Semuanya sudah beres? Sudah bersih semuanya? Sudah, Pak. Tapi masih ada dua yang belum berhasil dibersihkan nodanya. Iya, Pak. Kurang dua, Pak. Nah. Apa yang kamu kerjakan itu percuma. Hasilnya nol. Nol besar. Ini sih, ini sisa cuciannya ini udah bersih. Coba dicek. Masih ada nodanya apa gak tuh? Eh, bantuin-bantuin cek-cek ini ya. Ini kayak noda kopi. Udah lama gak dicuci, makanya nempel. Ini, kalau ini spraynya aja udah lama, makanya kuning. Kamu ambil satu sendok cuka, terus kamu olesin ke bagian nodanya. Habis itu kamu gosok. Gosok pakai sikat gigi atau pakai kain. Kalau ini kan kuning, kamu ambil aja nih satu cangkit bubuk soda kue, campur ke dalam air, direndem dulu, baru kamu bilas. Nanti putih lagi kok. Bersihkan, Pak. Nggak ada noda. Halus bener pakai kulit saya nih, Pak. Om, saya Uki, partner kerjanya Agustina. Salut saya sama anaknya, Om. Saya pernah ngerasain di titik nol. Gak bisa menjalankan usaha sendiri. Waktu saya di titik nol, justru Agustina yang memberi semangat buat saya. yang ajarin saya tentang gimana cara menjalankan usaha laundry, banyak lah, Om. Om harus bangga punya anak kayak Agustina. Tina tuh gak pernah bermaksud mau ngelawan papa. Tina kan anak papa. bapak. Nak, bapak ngerti. Kamu sudah menciptakan jalan hidupmu sendiri. maafin bapak. Alhamdulillah. Senang banget. Akhirnya bisa ngeliat Agustina membuktikan kerja kerasnya ke keluarganya. sekarang waktunya aku membanggakan mamaku. ini mereka karyawan-karyawan aku, ma. Eh, banyak sekali mesin cucinya, kok. Iya dong. Biar kita bisa terima orderan banyak. Nanti Koko kirimin satu ya. Buat ganti yang di rumah tuh yang rusak. Udah lama gitu. Makasih ya. Koko. Ini foto kita dulu. Kamu masih kecil sekali. Sekarang kokonya mama udah besar. Udah bisa buka usaha sendiri. Ini kan juga berkat mama. Berkat kerja keras mama. Mama kan yang ngajarin Koko begini. Mama bangga sama aku. Mama bangga sekali kok. Aku baru menyadari. Gak ada penghargaan yang lebih tinggi di dunia ini. Melebihi ungkapan seorang ibu yang bangga pada anaknya. Andy, selamat lebaran ya. Selamat lebaran semua. Bo Andi, selamat lebaran. Iya, sama-sama kok. Thank you ya semua. Selamat lebaran. Bang Todung, selamat lebaran ya. Liden, salam buat keluarga. Iya kok. Selamat lebaran. Iya kok. Silahkan di budan. Iya kok. Aduh. Sorry, bang Todung. Maaf. Terima kasih, bang. Terima kasih, den. Terharu ya? Nggak nyangka aja. Akhirnya aku bisa bangun usaha sendiri. Yuk. Ki, itu bukannya role model kamu tuh. Anda luar biasa! Ada pepatah yang bilang, When life gives you lemon, make a lemonade. Ini kunci kesuksesan kali. Jangan menyerah, jadi bos, kaya raya, hidup banget. Tapi kalau kata aku, When life gives you lemon, peres lemonnya. Oleskan pada noda di baju, dijamin noda itu bakal hilang. Terima kasih. Terima kasih. Saya jangan peguin. Iya, Mas. Bapak siapa ya? Saya nggak punya, Mas. Saya Sony, Pak. Eh, Koh! Dia waktu hitung lama di sini. Yang ngelepon. Oh... Jadi gini, Koh. Kalau saya ditoy makanya di sini, saya boleh nggak nginep di lokoh sini? Makanya kan rumah sehatnya jauh di Depok. Eh, tapi kalau dipikir-pikir, saya takut kalau nginep di lokoh ini sendiri. Bagian nanti gimana orang tua saya jauh. Aku terima nikahnya. Weh! Kok aku nikahnya sudah gila? Fix! Tuju! Dikiradir, naga kita tenaga bersilap, Pak. Jangan luka-luka kayak ayah. Capek aku tuh. Jadi, lu nggak mau ngelanjutin ke rakatan gua, Pak. Biar lucu. Tidak bisa. Kayak begini sudah tidak bisa lucu. Mendy, aku suruh sutradara kacau. Sutradara? Sutradara?